Halo guys, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi sama gue, Cecilia Darwa. Nah, hari ini gue lagi mau makan sate. Sekarang gue ada di depan rumah sate, sate palmera atau Kim Ted. Nah, lokasinya ada di Jalan Panjang Arteri, Jakarta Barat. Oke, sebelum kita masuk, kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sekarang, pencet tombol subscribe-nya sekarang. Oke, yuk. Yo, cerai, 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 cerai. Terima kasih banyak ya. Ini sate-nya ada egin buda. Iya. Daging buda ya. Terus kalau gue tahu tempat ini tuh udah berapa tahun ya? Kalau asal-salah sih dari tahun 1974 ya? Dari tahun 1974. Iya. Ini pokoknya setiap hari ya? Iya. Dari jam 4 sampai jam 4? Kalau buat sekarang sih kalau ini dari jam 11.30 sampai jam 7.00 malam. 11.30 sampai jam 7.00 malam selama PTKM ya? Kalau di luar PTKM? Dari jam 11.00 sampai jam 7.00. Dari jam 11.00 siang sampai jam 9.00. Oke, terus ini khasnya sate Madura ya? Sampai bukan. Ini apa sih? Kalau itu sih kayak sate Betawi ya? Oh ini khasnya sebenarnya kayak sate Betawi? Terus namanya Kymtech itu? Awal yang punya. Oh yang punya itu awalnya namanya Kymtech guys. Kayaknya dinamanya Sate Palmera, Kymtech. Iya, awalnya juga bukan ini. Oh gimana? Sate Palmera. Makanya kan namanya sate Palmera. Iya, makanya saya tuh. Sate Palmera tapi adanya di Jalan Panjang. Oh awalnya adanya di Palmera. Ini Jalan Terselatan bener ya? Adanya di Jalan Terselatan. Terus jang apaan dinam sini? Halus. Sudah lumayan aneh. Terus mes, kalau boleh tahu ya. Itu sehari habisnya berapa kilo atau kilo? Masih tahu banget. Kita nyatuhnya bukan kilo. Ekor. Oh, pakai ekor namanya berapa? Itu kalimu lima, enam, enam tahun. Sekarang, biasanya sih lebih dari itu. Di luar pandemi itu biasanya lebih dari lima atau enam ekor. Berarti sekarang ada pengurunan ya. Terus juga di sini ada sate sapi ya? Ada sapi, ada ayam. Kalau sapi itu biasanya berapa ekor sehari? Kalau sapi enggak banyak. Biasa ya, karena ini favoritnya kambing ya? Spesialnya kambing. Spesialnya sate kambing sama bule kambing. Itu yang favoritnya di sini. Oke ya, gue makan dulu ya. Makasih ya, Mas. Oke guys, sekarang makanannya udah ada di depan. Gue juga udah interview masnya. Sekarang waktunya kita makan. Pertama gue mau cobain yang sate gue. Ini pertama kalinya gue cobain sate kimtek ini ya gue. Gue pesennya sate kambing biasa. Soalnya di sini tuh ada sate kambing biasa dan sate kambing khas. Tapi sayangnya sate kambing khasnya tuh udah habis. Bedanya sate kambing biasa sama sate kambing khas. Itu tuh kakak masnya kalau yang khas tuh bagiannya lebih buku dibanding yang biasa. Terus juga dia ada bumbu kacangnya. Ada bumbu kacangnya. Terus juga ada bumbu yang kecap. Beserta cabai rawit dan potongan cava merah. Terus gue juga udah pesen ini gule ya. Gule kambing. Tapi yang daging aja isinya. Terus di sini juga dikasih acar sama dia. Ini juga sih gue baru pertama kali makan sate kambing. Terus disediain si acaranya. Ada kol. Terus ada mentimun sama si kuah merahnya. Terus juga ada jeruk. Jeruk limo. Oke. Untuk yang pertama gue mau cobain sate kambingnya. Sate kambing yang biasa gue pengen cobain tanpa pakai saus kacangnya dulu ya. Gue pengen cobain dulu. Makan, Beb. Enak kok. Baginya empuk ya. Baginya empuk banget. Empuk banget. Ini daging kambingnya sih sama sekali nggak bau ya menurut gue. Terus menurut gue ini nggak usah pakai bumbu kacang aja udah enak banget. Makanya kayaknya tuh ya kayaknya di satenya doang aja itu tuh udah pakai bumbu kacang mungkin ya. Soalnya gue merasa kayak ada kacang-kacangnya itu tuh. Tapi coba ya kita coba pakai bumbu kacang. Oke kita coba ya pakai bumbu kacang. Oke kita coba ya pakai bumbu kacang. Oke kita coba ya pakai bumbu kacang. Tadi satenya doang sama bumbu kacang enak. Terus pada saat gue pakai si bumbu kacangnya makin enak orang ini coba. Sekarang gue mau cobain. Pakai pakai bumbu kacang. Ini dia kasih cabenya sih nggak pelit ya. Biasanya gue kalau makan sate. Pasti gue minta tambahin cabai rawitnya ini bumbu kacangnya. Tapi ini belum gue mintain. Mereka udah kasih cabai rawitnya banyak banget lho. Terus juga si bawang merahnya. Itu banyak banget. Oke. Gue lembar rumor ini ya. Maklum ya guys. Ini rumah makan. Namanya juga rumah makan sate. Pasti ada laler. Oke. Makan Beb. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Enak banget tuh. Gue tuh pagagai sampe rawitnya. Sekarang gue lagi mau cobain. Gule kambingnya. Nah ini gula ikan bingnya gue cuma pesen dagingnya aja ya, gue gak pesen yang ada, mungkin rawon-rawonnya itu mungkin ada ya Oke, kita langsung cubain aja, ini gak apa-apa, langsung aja dari sini, kuannya dulu lah Manis asin, santannya pas banget, terus di dalam si gulainya ini lengkap ya guys, ini tuh dagingnya gak pelit, dia dagingnya banyak banget Terus juga di dalamnya ada bawang goreng, ada humping, kita cobain dagingnya ya, dagingnya pun gede-gede banget potongannya Oke, langsung aja Empuk banget, lebih empuk dari satenya, lebih empuk lagi, udah empuk banget dagingnya Sekarang gue mau pakein jeruk ya, untuk kuahnya biar lebih seger lagi Soalnya si kuahnya memang kayak rasanya tuh kayak rasa manis asin aja gitu Sekarang gue mau tambahin jeruk, biar lebih sugar Oke, kita coba ini ya Ntar habis ini ya, kalo tambahin cabain Tambahin cabain, gue lupa Tentang 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 Gue gak ada kena baju doang deh, baju gue warnanya paling ening soalnya Oke, aduk-aduk Serup banget ya, kuahnya Ini enak banget ya Ini enak banget ya Ditambahin Ditambahin sambal, sama jeruk, rasanya lebih enak lagi Bagus ya Awww Selanjutnya Kamu gak akan kabin tapi Ya Sekarang kita masukin kuahnya ke nasi Supaya Rasa nasi gue lebih sedap juga Ini ya, gulai kambingnya. Dagingnya tuh perluka, mumpuk banget dagingnya. Terus juga lagi-lagi kambingnya gak bau sama sekali. Terus si dagingnya itu tuh nyerap gitu loh. Jadi asin gurinya itu tuh nyerap ke dagingnya. Jadi cuma cuma buah-buahnya doang yang gurih. Tapi sama ke daging-dagingnya tuh udah gak gurih gitu loh. Ini kalo kalian mau kesini, Si Satetal Merah atau FinTech ini bukanya dari jam 11 ya guys. Dari jam 11 sampai jam 9 malam. Terus kalo kalian mau cari di GoFood, itu udah ada. Tapi tadi aku cek di atasan. Di GoFoodnya tuh lagi gak bisa dibeli gitu gak tau kenapa. Mungkin harus datang kesini kali ya, selama PPKM. Ini aja, disini ada tulisan. Peraturan PPKM level 4, kok ini masih level 4. Tapi sekarang udah level 3. Waktu makan dagingnya maksimal 20 menit. Tapi sayang banget ya. Ntar udah gapan-gapan kesini lagi. Gue pengen cobain yang sate kambing khasnya. Gue pengen tau, gue penasaran seberapa empuk sate kambing khasnya. Soalnya menurut gue sate kambing yang biasanya aja udah empuk guys. Gue suka banget. Gue suka banget ini bumbu kacangnya. Mantep banget. Bagi kalian yang mau kesini, kalian bisa langsung cek di Google Maps. Itu ada titiknya pas banget ada disini. Cari aja sate, apa tadi sate palmerah atau kintek. Itu langsung ada disini titiknya. Cari aja di Google Maps ada. Ini siap-siap nih. Buat kalian yang gak suka pedes. Ini sate rawitnya pedes banget. Bener. Gue suka banget pedes. Terus gue ngepedesan makan sate rawit ini. Mungkin kalian kalau kesini kalau mau nge-supain sate sapinya boleh. Tapi kalau aku kainnya gak dulu. Kaliannya takut gak habis. Oke. Oh ya guys. Kalian kalau mau cari. Selain di daerah jalan panjang ini. Kalian juga bisa nemuin sate kimtek ini. Adanya di Suwarna. Tenggareng. Sama ada di. Aduh dimana tadi? Kedoya. Sama ada di Kedoya. Lupa mulu gue. Hmm. Gue mau cobain acarnya deh. Ini ada acarnya ya guys. Buat kalian yang suka acar. Cobain deh. Kalo gue sih lebih suka ya. Tapi cobain deh. Sudur. Berasa makan asinan gue. Kalian. Yang belum subscribe aku. Jangan lupa subscribe. Nyalahin tombol acarnya sekarang. Biar kalau aku apa-apa video. Ada notification liat ke kalian. Kalo kalian suka kalian like. Kalian komen. Serta yang mana lagi. Yang kira-kira. Harus aku tukain banget. Jangan lupa subscribe ketemu temen kalian. Dan. Follow juga Instagram dan TikTok aku. Yang sini. Dan yang sini. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye.